Jadi saya punya rumah ukuran 72, karena mau beli mainan buat anak, naroknya bingung, dan disewakan per tahun hanya dapat 20 juta, jadinya saya ubah jadi kosan. Yang per kamarnya menghasilkan 2 juta, 1 bulan dari itu bisa berubah jadi 3 kamar, menghasilkan 6 juta. Karena ya, kita menghitung dari sisi nilai produktif. Karena uang kosan yang saya terima, bisa saya sewa rumah yang lebih besar. Jadi saya bisa beli mainan buat anak. Anak saya mau beli mainan, rumah saya kan tanah 72. Mau beli mainan, mobil taruh mana ya? Ya udah, saya tanya istri saya, boleh nggak? Kita sewa aja lah daripada itu kan. Nama saya Chandra Wirabrata, saya asal Jambi. Pekerjaan saya sipil dan interior, kontraktor. Background saya, saya dulu kerja sekitar 3 tahun, terus kemudian langsung saya pindah ke Cikarang. Di Cikarang, jadi kontraktor sama interior dan sipil itu sekitar 10 tahun, sampai 12 tahun. Dari kuliah, nilai saya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi karena IPK 2,5, begitu lulus saya ngelamar kerja tuh. 6 bulan nggak dapat-dapat, ya itu. GPA cuma 2,5. Sedangkan syarat di lawangan kerja semua 275 kan. Begitu dapat, saya kerja di Advan, elektronik. Jadi sales di Glodok 2 minggu. Tapi nggak ada yang ngajarin. Dari sales itu langsung saya berhenti tanpa ngambil apa-apa. Jadi di situ saya telepon temen, ada ternyata pekerjaan sipil. Di situlah saya belajar sipil dan interior pertama kali. Lumia kontraktor pertama yang ikut. Mungkin lama-lama, mungkin kenal tukang. Nah, waktu itu mantan bos saya ditawarin sama tante saya di Cikarang. Oh, mau nggak pekerjaan rumah 2? Nah, beliau tidak mau. Jadi yaudah, saya udah bekerja 3 tahun, ya saya langsung terjun aja ke Cikarang. Jadi saya punya rumah ukuran 7-2. Karena mau beli mainan buat anak, naroknya bingung. Dan disewakan per tahun hanya dapat 20 juta. Jadinya saya ubah jadi kosan. Yang per kamarnya menghasilkan 2 juta. Satu bulan dari itu bisa berubah jadi 3 kamar, menghasilkan 6 juta. Karena ya, kita menghitung dari sisi nilai produktif. Jadi pertama kali saya bangun itu kosan 1 lantai 3 kamar aja. Dari saya evaluasi, kalau saya bikin 2 lantai, waktu tunggu buat jadinya itu 8 bulan. Kalau saya bikin 1 lantai, waktu tunggunya cuma 4 bulan. Jadi saya cuma tes market. Dengan cepat jadi, ternyata penuh atau nggak. Yaudah, saya hajar aja dulu. Dan ternyata itu penuh. Sekarang total kita ada 6 bangunan, 36 kamar. Per kamarnya sekitar 2 juta per bulan di Cikarang. Target market kita karyawan-karyawan. Karena UMR 5 juta, Bu. Simpelnya kan itu aja. Karena di sini kan ada satu manager real system juga. Termasuk dari BOD, direktur, direktur pabrik. Sebenarnya kan di kawasan industri ini, ya satu international company. Ya, dia nggak mungkin sampai tutup. Sebelum dia buka pun, dia pasti ada mempelajari visibility study. Oh, gimana cara gue bertahan sampai 20 tahun. Ya, uang yang kita keluarin kan kecil kok. Dibanding mereka kan berapa triliun. Mungkin sekitar 90 persen sih. Justru di sini lebih amazing. Karena satu company ini, dia nggak mungkin dia pergi. Apalagi Mitsubishi, Hyundai, Wuling, Suzuki. Mau ada pandemi, dia paling cuma mengecil. Tapi staff-staff penting itu tetap akan ada. Kecuali buruh ya. Terbalik, justru kayak di Depok. Mereka pada jual kosak. Kalau pemuli pertama sih dari iklan online sih. Dan kita lihat kan, okupansinya kan kelihatan dari iklan online tuh. Satu bulan 5 ribu. Yang nyari 5 ribu. Itu mungkin masih sedikit lah 5 ribu. Tapi kan 5 ribu ini kalau kosan kita. Mayoritas di sini kan sebenarnya kontrakan tuh. Nah, kontrakan ini kan terkendala. Satu, dia mau kontrak nih. Misalnya kayak bapak mau kontrak. Dia datang. Oh, kok belum ada AC ya? Nah, saat dia mau pasang AC, nanti dia terkendala lagi. Di daya listrik. Jadi, walaupun dia mampu bayar. Tapi biaya awal dia buat sampai dia punya AC itu bisa jadi sekitar 5 juta. Kalau dia betah kerjanya. Kalau dia nggak betah. Nah, di situ kan kita bisa lihat kayak gitu. Oh, kayaknya gue punya selling point nih. Kenapa kosan gue? Kayak gitu. Ya, kita cuma bayar 2 juta kan. 2 juta lo langsung bisa tinggal. Udah dapat semua. Nggak perlu pusing. Kendala terbesar pertama sih, ya mungkin lingkungan. Kita sempat berbenturan juga dengan pihak lingkungan yang saya bilang paguyuban. Tapi sebelum saya masuk situ, kluster itu terdiri dari 80 potensial cufflink. Tapi baru terhuni 5. Pertama, saya lihat kayak gitu. Siarat untuk menjadi 1 RT itu butuh 30 kakak. Dari situ pun saya udah secara lisan ngomong sama Pak-Pak, disini ada RT nggak? Dia bilang, disini belum ada RT. Ya udah, saya bangun dong. Bangun kosan pertama. Dia bilang, oh iya, kalau bisa kosannya jangan campur. Tapi ya setelah saya pikir juga, menurut saya kosan jangan campur itu sesuatu yang bagus. Sangat nggak. Makanya saya seneng. Setelah saya ini jalan kosan, saya justru lepasin semua. Jadi semua lepasin ke orang-orang yang memang itu ya udah, lu tanggung jawab full. Sipil itu nyawa lu. Karena kalau nggak, kita yang harus ditarik kan. Meeting kemana, meeting kemana. Customer complaint kita juga yang terima. Nggak ada yang berat sih, Pak. Karena kita punya semua timnya. Jadi saat ada bocor, saat ada apa, kita punya semua timnya. Yang paling penting sih kita admin finance ya, pertama. Kemudian tukang. Ya tukang kan kita ada tuh. Secara kosan ini pun akan menopang si tukang kita. Kayak gitu loh. Misalnya di satu daerah, kita punya beberapa grup kosan ini udah. Nah kosan ini bisa membuat satu tukang buat stand-by. Kenapa? Karena kita selalu ada tukang stand-by yang sudah kita bayar. Jadi saat ada pekerjaan datang, tukang kita akan stand-by. Tinggal dia panggil pasukan dia membesar, terus mengecil lagi kalau nggak ada. Jadi kayak sekarang karyawan finance saya, ya saya bagi dia profit sharing. Dari setiap kos, ya saya butuh kualitas sih. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Jadi setiap kos yang ada itu, ya lo akan dapat segini nih. Pemikiran saya sistem gaji. Ya kita digaji 5 juta nih. Gue kerja. Kadang munculnya kan pikirannya bos yang untung. Padahal belum tentu. Bos kan harus mikirin 200 orang lain lagi. Begitu saya masuk, jadi ada pilihan. Karena dulu saya pakainya polanya, jadi kita mau mengembungkan modal kerja. Tapi modal kerja ini kan berbenturan dengan omset. Nah dari situ saya berpikir ulang. Oh bahwa ya ada waktunya kita harus refinancing. Kenapa refinancing ini ada cicilan menurun. Pokok kita menurun dengan grafik yang Bapak gambarkan. Oh ternyata kenaikan aset sekian. Kenaikan material setahun udah pasti jelas pak. 6 persen, 7 persen. Dengan bunga KPR 5 persen. Jadi kita di situ pun udah plus 1 persen. Belum lagi dari secara sisi ROI. Yang Bapak bilang bahwa oh monthly cicilan kita misalnya 5 persen itu 5 juta. Sedangkan potential income kita 10 juta. Berarti kan setiap bulan plus. Jadi kalau mau bertahan sampai puluhan tahun pun ya gak ada masalah kayak gitu. Mungkin apa yang saya dapet dari Pak Anton seminar ya menurut saya sih worth it sekali ya. Kenapa bukan mengubah. Tapi memperbaikin apa yang memang saya mau tuju. Karena memang beberapa konsep itu kayak gitu pasif income ini yang kita dapat. Dengan pasif income ini kita mau topang usaha apapun kita berani mencoba. Perbaik itu ya seperti yang Pak Anton jalanin ini menurut saya. Kenapa? Dia bikin pasif dulu kemudian baru bikin aktif. Kenapa? Karena monthly-nya dia sudah ada. Karena ini satu cerita dari tukang pangkas rambut. Saya pergi pangkas rambut yang Rp20.000. Dia berbeda. Saya tanya bro kok tempat pangkas rambut lu dipakein AC? Ya biar berbeda sama orang lain. Keren juga dong. Kok lu berani? Ya gue dimodalin bapak saya. Dia bilang. Bapak saya punya kontrakan 35 pintu. Nah 35 pintu ini mungkin ngasilin sekitar 30 juta lah. 30 juta itu dibayarin buat sewa kios. Ternyata kiosk gunti rambut ini tumbuh. Dia sampai bisa buka lagi di Bekasi. Siapa yang jaga bro? Orang. Kenapa bapaknya berani kasih? Ya itu yang dari penakut Pak Anton. Yang pengusaha A dan pengusaha B. Dan ini real. Jadi bapaknya ngasih 30 juta. Ya habis bulan depan bapaknya masih dapet lagi kan. Ternyata anaknya growing. Jadi ya salon itu ya dia pangkas rambut buka tiga. Hasil dari pangkas rambut ini dia beliin tanah lagi. Jadi kok sana sih. Ini ya kalau pesan saya ya itu yang saya belajar dari batch 6 first cost. Selama monthly income-nya plus terjunin aja. Kenapa? Karena ya kita bisa bertahan lama. Karena nggak usah takut. Misalnya tempat cost sekarang biayanya 1 juta atau 2 juta yang kita bayar 1 juta per bulan. Tapi ada potensial cost-an misalnya cicilannya 5 juta. Misalnya income-nya sekitar 10 juta. Toh daripada bayar ya mending gue ambil 1 terus gue KPR-in. Pola pikirnya seperti itu. Jadi saat saya nggak tinggalin pun itu usaha masih tetap jalan kok. Sedangkan kita nih nggak ada biaya nol. Dengan kenaikan aset. Misalnya kenaikan aset sekian 5% ya setiap tahun. Ya properti dari zaman dulu nggak pernah turun sih. Kayak teman saya yang bisnis toko bangunan. Orang bangun ruko gede-gede. Kita tanya kenapa sih lu nggak mau bangun ruko gede-gede. Ya bakal apa can dia bilang. Lu bangun ruko gede-gede orang cuma mampu sewa. Sekarang ya kalau orang tes coba 20 juta dia nggak takut. Sekarang lu bangun 3 lantai. Mau nggak mau harga 3 lantai itu lu masukin jadi 1. Jadi beban 100 juta. Kemampuan orang buat mencoba 100 juta ini jadi mengecil. Kenapa dia sewa lantai 2 lantai 3 juga dia nggak pakai. Jadi mendingan bikin kecil-kecil. Mendingan laku kan. Nah sekarang lagi kita mau tahap refinancing. Ya mungkin ke depan kita akan bangun mungkin tahun 2023 paling dikit 50 pintu. Kebutuhan dasar manusia yang paling penting itu ada tiga. Sandang, papan, pangan. Saya pikir. Kalau konseping usahanya seperti ini berarti salah satu kriteria kos itu masuk. Kos ini salah satu daripada papan. Dari zaman dulu sampai sekarang pasti kebutuhan papan ini tetap ada. Sebagian mayoritas juga karyawan di sini. Nggak mau beli rumah di sini pasti. Satu dia memang belum mencukupi uang mungkin. Kedua. Lalu kita di edukasi tuh mungkin dari kecil sampai besar di Indonesia. Ya kalau bisa bangun rumah. Nah orang bangun rumah mau di mana? Bangun di kampung. Jadi hasil kerja dia tuh dari tabung-tabung-tabung dia bangun di kampung. Yang belum tentu dia akan tinggalin. Ya dengan kesempatan ini ya potensi kita masih luas kayak gitu loh. Kita bikin kosan. Yaudah lu bayar kosannya. Sisanya ya nggak tahu lu mau tabungan di kampung. Terus polanya juga ini saya rasa bisa dijalanin di Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya sih. Karena prinsipnya orang dari kabupaten akan pergi ke provinsi. Dia akan tinggal di situ. Tapi dia akan berpikir bahwa kalau gue ada duit gue akan bangun di kampung. Saya sih nggak terlalu takut resesi sih. Semoga sih tetap kita akan ke depan lebih baik lagi. Karena investment asing itu masuk. Kenapa? Karena resource. Kita Indonesia punya resource. Jadi kita nggak akan mati pak. Terus kemudian satu pak. Cerminan kita kan bukan kita krisis moneter seperti 1997 ya. Kita anggapkan kayak 2008. 2008 itu krisis global. Tapi Indonesia tidak berpengaruh. Tapi 2009 sampai 2012 properti itu panen emas. Kenapa? Karena aset yang dibeli bisa naik dua kali, tiga kali. Saat apa investment asing itu juga akan masuk juga. Saya rasa ya kemungkinan ini akan jadi pengulangan 2008. Karena yang krisis bukan Indonesia tapi dunia. Halo, saya Chandra Wirabrata. Semua akan properti pada waktunya. Oke. Oke. Terima kasih kerana mutila.